Sampailah perhatian gue fokus ke satu pusara makam Pusara makam, karena kan gini, gue duduk di motor, di motor gue nyuruh ke depan Otomatis gue ngenteng satu pusara makam gitu Itu tertulis nama di pusara makam itu inisial AD Pas gue liat ke HP, persis nama itu dengan nama-nama Inisial AD Gue tutup, klik klik klik, apa, gue tutup yang kedua ini setengah gue bantu Dan gue kunci dari dalam, klik 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 Semuanya kemudian gue masih jidir berbeda amannya, gak ada apa-apa untuk gue kunci Itu pilih-pilih kuncian lagi, posisi terkunci, note ya, posisi terkunci dari dalam ya Kereeek, dan itu ada pantulan seluanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, saya Putra Kristiansyah Pada malam ini gue udah kedatangan satu narasumber yang punya cerita mistis saat dia narik orderan malam Atau biasa disebut ngalong Langsung aja nih kita kenalan sama narasumber gue, di sebelah gue udah ada Bang Putra Halo Bang Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat Udah jauh-jauh dari Depok nih nyempetin Terima kasih banget nih Bang ya Udah mau datang nih ke channel Kisah Tengah Malam Nah Bang ini kan cerita tentang abang waktu narik ojek online nih Bang ya Itu masih inget gak Bang? Tahun berapa nariknya? Itu kejadian tahun 2018 di bulan Maret, sekitar pertengahan Nah kalau harinya inget Bang Bang? Harinya hari Rabu, cuma tanggalnya gak lupa Hari Rabu, berarti bukan malam Jumat nih ya? Sebelum malam Jumat Karena biasanya kan kalau hal-hal mistis terjadi malam Jumat Malam Rabu pun ada nih ya Nah Bang itu narik atau ngalong ya? Ngarik malam ya? Bahasa kerennya di driver kita tuh ngalong Mungkin buat Sobat Tengah Malam yang gak tau Ngalong itu narik orderan malam Nah itu di daerah mana Bang nariknya Bang? Di pusat kota Depok Pusat kota Depok? Ke daerah? Margunda, ke daerah Tapos Masih di Depok juga, cuma agak kedalaman Oke, oke, oke Dan itu katanya Abang Nah apa, yang order itu bukan manusia ya Bang Iya, ada Ya udah Bang, tahan dulu ceritanya Buat Sobat Tengah Malam nih Wajib banget nonton dari awal sampai habis Karena pastinya bikin merinding cerita tentang Orang ngalong ya Ngalong ya Bang ya Oke, tapi sebelum masuk ke ceritanya Gue mau nginfoin ke kalian nih Bagi kalian yang mau cerita juga Kayak Bang Putra disini Caranya gampang banget Langsung aja DM Instagram kita Di kisah tengah malam ofisial Atau WA aja nomor yang ada di layar nanti Dan bagi kalian yang lagi nonton Tapi belum subscribe Langsung aja gas Klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan juga lonceng notifikasi Biar gak tinggalkan video-video terbaru dari kita Yaudah, gak usah lama-lama lagi Bagi kalian yang penasaran Sama ceritanya Bang Putra Tonton terus sampai habis Jangan kemana-mana Karena kisah tengah malam Dimulai Oke nih Bang Jadi gimana cerita ya Bang Oke Jadi di tahun 2018 Kebetulan kan Gue punya satu akun driver online Walaupun memang Itu jarang dipakai Dalam artian Karena kan gue kerja juga tuh Jadi bisa dipakai setelah kerja Gitu kan Oke Nah di satu hari Di bulan Maret Tahun 2018 Itu jam 11 malam Waktu itu kan kerja pagi Pulang sore kan Ada keinginan buat Ah coba ah Pengen cari orderan malam Karena di tahun itu Memang orderan untuk Direktur online tuh rame kan Karena baru kan Baru buka Nah akhirnya Keluar lah Gue tuh jam 11 malam Waktu itu Nah lokasi yang dituju tuh Kalau udah setengah malam Biasanya banyak orderan Makanan disitu kan Oke Jadi kita cari Restor-restor yang buka 24 jam Gitu kan Akhirnya Kebetulan Jatuh pada pilihan Ke pusat kota Depok ya Daerah Margonda itu Nah akhirnya Dari rumah Jalan lah ke Depok itu Ke Margonda Sampai sana Sekitar setengah 12 Setengah 12 malam Kita muter Di pusat kota Depok Sampai berhenti Di satu Restor yang cukup terkenal lah Dalam hatiannya Banyak yang mesen gitu kan Kita berhenti Ketemu sama Beberapa temen driver Juga disitu kan Kita ngobrol biasa Gak lama itu Sekitar jam Setengah satu malam Masuklah orderan Dari resto itu Kebetulan resto kan Gak jauh ya Jadi kita Nomor di depan restonya Dapatlah satu orderan Masuk Ke resto itu kan Nah Kebetulan langsung Waktu itu Gue ambil Situ orderannya Kan biasa memang SOP kita Di driver itu kan Kalau ada order masuk Kita cek dulu kan Selamat malam Apakah pesanan Sudah sesuai Gitu kan SOP lah Tandar Itu dijawab Tapi jawabnya Cuma satu huruf Apakah pesanan Sudah sesuai Apakah titik pengantaran Sudah sesuai Cuma satu huruf aja Dan itu ada satu nama Di situ Perempuan Di situ Inisialnya Ade Nah itu Gue belum berpikir Aneh-aneh Mungkin orderan Biasa ya Seperti yang Diterima pada umumnya Akhirnya Setelah Menunggu di resto Lebih kurang 10-15 menit Order itu selesai Nah karena Waktu itu kan Setengah satu Lebih kurang ya Dan bulan gue Agak buta jalan Jadi Menuju ke alamat Pengantaran itu Gue ngandarin mat Ya Google mat waktu itu Dari resto Ke tempat tujuan Lebih kurang Sekitar 20-22 menit Di situ kan 22 menit Karena udah malam kan Jalan sepi Kalau hari sore Itu bisa lebih dari Setengah jam Di situ kan Itu ke salah satu Daerah Di daerah Depok Ya Daerah ujung Depok agak Kedalam gitu kan Nah Akhirnya Gue mulai Dari jam Setengah satu itu Buat motor Santai kebetulan kan Karena udah malam kan Gak macet Cuma Waktu itu Anehnya Setelah selesai Orderan itu Udah gue mau jalankan Gue chat lagi nih Saya otw Ketempat tujuan ya kak Gitu kan Jawabannya juga Cuma satu huruf Ya Dari mulai atas Bawah Tiga tuh Jawabannya cuma satu huruf Berarti Cuma antara itu aja ya Gue gak berpikir Aneh-aneh Oh ini biasa kan Mungkin udah malam Dia ngantuk Mungkin Mungkin kayak gitu Akhirnya gue jalanilah Orderan itu Jam setengah satu Sampai ke tempat Titik map Waktu itu kan Jadi gue di jalan tuh Ngandalkan Map Untuk jalurnya kan Nah di jalan tuh Gue gak nengok Kiri kanan Kiri kanan Karena fokus Ke arah map Mapnya Jadi kan Masuk daerah mana Gue gak 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 fokus Akhirnya Sampai lebih kurang 8 menit lagi Masuk Gue liat jalan Ini udah masuk Karena perkampungan Karena perkampungan Gitu kan Karena perkampungan Dilihat timat ini 8 menit lagi Ada tuh ya Masih waktu Disitu kan Nah ini jalannya Masih lurus Kesalahan Cuma gue liat ini Sepi Perkampungan tuh udah sepi Karena udah setengah satu Itu Rabu malam Gitu kan Memang waktu di jalan pun Memang udah sepi Walaupun ada beberapa Kendaraan yang hilir mudik Tapi gak seramai Ketika jam 7 Atau jam 8 malam Nah akhirnya Sampai disitu Gue langsung liat Map Arahnya kemana nih Ternyata masih lurus Ke arah depan Gang gitu kan Gue ikutin Map itu Cuma Ini gue curiga Dalam artian Ini kok jalan Makin lama Makin sempit Kayak model masuk Gang-gang gitu Kan bisa Kalau di ini kan Ada jalan Agak lebar ya Tapi kok lama-lama Makin sempit Dan ini Ngarah ke Pemakaman Pemakaman Kenapa gue tau Ngarah ke pemakaman Karena ada tulisan Kayu disitu Nah pemakaman umum Mengarah ke sana Jadi di ujung gang Itu ada Tulisan Pemakaman umum Pake tanda panah Gitu Ngarah ke sana Gue berpikiran Positif nih Ah mungkin Yang person Tinggal di sekitar situ Mungkin Atau lewat Daerah situ kan Gue gak berpikir Aneh-aneh Disitu Akhirnya gue jalani Sampai itu Map lebih kurang Dua menit lagi sampai Dan itu persis Dua menit lagi sampai Itu persis ke depan Gapura makam Disitu Gapura makam Pemakaman warga Dalam arti gue Ini bener gak Jalannya kan Tapi di map Bener Arahnya ke sana Gitu kan Sampai akhirnya Gue masih ragu nih Ini jalan Menuju Masuk ke dalam Pemakaman Jadi itu pemakaman Umum Besar ya Tapi dibelah Sama satu jalan Jadi kiri kanan Pemakaman Ini jalan Oke oke Lebih kurang Satu dua motor lah Biasalah ya Jalan-jalan setapak Itu Gue masih Belum masuk nih Dalam artian Ini bener gak ya Cuma dalam pikiran gue Positive thinking Positive thinking Mungkin yang pesan Di ujung sana Orangnya Mungkin gitu kan Di map itu Dua menit lagi Lebih kurang 700 meter Akhirnya Bismillah Gue jalan masuk Gue terobos Itu jalan itu Jalan setapak Disitu gak ada penerangan Gelap Karena penerangan Cuma di gapura depan Oke Ada pelang pemakaman umum Itu ada lampu dua Tapi yang bukan lampu Nengok sih Lampu apa sih Yang kuning itu Oh yang kuning Itu cuma disitu aja Masuk ke dalam itu Udah blank Gelap Otomatis Pencahayaan Hanya mengandalkan Dari cahaya motor Disitu kan Dua menit nih Gue ikutin dua menit Sampai akhirnya Pas Berhenti di titik Apa sih Di map 0 meter kan Berarti selesai kan Dan gue berhenti Di tengah pemakaman 0 meter Di tengah pemakaman umum Jam setengah satu malam Gelap Gak ada apapun Disitu Gue Dalam artian gini Gue masih gak Gak berpikirannya Ini Kalau toh Dalam pikiran sehat Gue gini Apa iya Ini orang iseng Gitu kan Dalam pikiran sehat Gue mencoba Melakukan pembenaran Gitu Tapi kok Kalau orang iseng Niatnya Niat banget disitu Karena waktu itu Pembayaran di Aplikasi itu Non-tunai Oke non-tunai Non-tunai Kalau orang iseng Ngapain pake Niat gitu loh Pake aplikasi Non-tunai Nah seperti itu Nah disitu Gue coba chat lagi Si pemesan di aplikasi gue Di info pitet itu Saya sudah sampai Gitu kan Cuma cek list 1 Gak cek list 2 Disitu Disitu gue udah merinding Gitu Di belakang ini udah Tengkok udah kayak merinding Gitu Karena apa sih Angin-angin malam Terus suara burung Itu kan banyak pohon-pohon besar Di makam Karena jalan itu Ngebelah makam Gue gak ngeliat ke kiri kanan Gue fokus ke hp Gue coba chat lagi Gue telepon Non-aktif disitu Non-aktif Nah akhirnya Gue coba Ngeliat ke kiri kanan Itu bener-bener persis Di tengah pemakaman Disitu Bayangin ya Lo sendiri Tengah malam Tengah makam Dengan pencahayaan yang minim Dan hanya ngandalkan Sorot lampu motor Karena mesin waktu itu masih hidup Jadi motor itu masih Lampu masih nyawar ke depan Sambil gue tengok-tengok Sampailah perhatiin gue fokus Ke satu pusara makam Pusara makam Karena kan gini Ini gue duduk di motor Ini motor gue nyawar ke depan Otomatis dia nyenter Satu pusara makam disitu Itu tertulis Nama di pusara makam itu Inisial AD Yang tadi Yang mesin AD Cuma waktu itu gue mikir gini Kayak gue pernah liat nih nama Pas gue liat ke hp Persis Nama itu dengan nama ini Inisial AD Cuma gue pikir Ini orang iseng nih Kebangetan-banget Gini kan Kalau memang iseng gitu kan Gue gak berpikir Akhirnya gue coba chat lagi Bener-bener gak aktif disitu Kacau Tengah satu loh Tengah satu malam tuh Ini otak udah Pikiran-tikiran aneh Tapi mencoba melogiskan lah Biar gak apa-apa Misik apa-apa Misik gitu kan Ini bulu kutuk udah pada merinding Semua belakang Belum lagi angin Suara burung Gruk-gruk gitu kan Di atas pohon itu Gue gak berani liat Fokus gue cuma ke hp waktu itu Setengah satu malam disitu Ini jantung udah mulai Tuk-tuk Seperti itu Tengah gue udah Akhirnya Terakhir gue coba Chat terakhir kali Itu masih cek list 1 kan Dan ketika gue ngeliat Nama itu Gue usahakan kayak terpaku 3-5 detik tuh Mata gue natap ke pusara itu Ini apa gitu loh Ini dengan nama Yang pemesan ini Sama persis Inisialnya Sama persis Tulisannya sama persis Gak ada kurang satu huruf pun Gitu Inisial adi Nama wanita Disitu Langsung seketika itu Gue langsung Pikiran tuh Kalut Gue balik Motor Itu pun gak bisa lo Balik arah Lo harus mundur Karena jalan setapa Kecil kan Turun mundur Ini langsung Berburu Langsung Lending Itu hebat Luar biasa Jadi gue gak berani Ngeliat ke sekeliling Itu mundur Akhirnya motor Gue balikin Di putar Kayak gitu Pas gue mau Keluar situ Dan pikir Gue cabut Gue mesti keluar Dari situ Tadinya gue berpikir gini Ketika gue Sari penengan itu Kalau emang orangnya Bener-bener ada Selesai Ini gue mau langsung Cabut kan Tapi ketika Disitu Bener-bener Gak ada orang Titik persis 0 meter Ada di tengah-tengah Makan situ Dengan inisial Pemesan AD Waktu itu Nah gue udah Antara otak Sehat itu Udah Udah Campur aduk Langsung Gue nyalain Mesin Gue gas Mau keluar Dari area Pemakaman Itu 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 Di depan Gang Yang bawah Gapura Itu Ada satu Ular Kecil Kuning Ular kuning Mungkin sekitar Satu meter Tapi kuning Warnanya kuning Gak warna hitam Disitu Ini apalagi Akhirnya Ular itu kan Melambat Melata Lambat Gue langsung Gue terobos Dengan kaki gue Angkat ke atas Takut Kayak gini Tapi pas gue Lengat Gak pura Gue nengok Itu ular Gak ada Ilang Gak ada Padahal Seberapa cepat Ular sih Dalam hitungan detik Untuk jalan Itu udah gak ada Itu Keringat tuh Udah keringat dingin Macem-macem Disitu kan Akhirnya keringat dingin Disitu Pas gue terakhir Mau ngegas Keluar dari situ Itu Di belakang Suara ketawa Di kuping Sebelah kanan Kenceng banget Pas banget Di kuping Kayak Misalkan Lu boncing Orang 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 Bahkan Lu ketawa Itu Kayak Gitu Bang Itu Langsung Gue gak Ngeliat Kiri Kanan Gas Gue Gak Gak Pake Gorem Gue Jalan Terus Disitu Cuma Anehnya Gue Muter Gue Jalan Keluar Tapi Seakan Akan Kayak Gue Balik Lagi Kedepan Gapura Disitu Jadi Gue Ke arah Kanan Keluar Gapura Itu Tapi Tiba Tiba Gue Dateng Lagi Dari Arah Kiri Gapura Dan Gapura Itu Lagi Sampai Akhirnya Lampet Gue Baca Yang Bisa Baca Ya Kursi Apalah Karena Semua Gue Baca Tuh Udah Jalan Mati Tangan Tiba Megang Setang Tuh Udah Gementeran Gede Gede Dingin Semua Dingin Terus Merembang Gitu Kan Gue Gas Lagi Dan Lu Tahu Ketika Gue Gas Itu Rasanya Kayak Gue Bonceng Orang Berat Jadi Gini Kalau Kita Naik Motor Sendiri Sama Berdua Kan Beda Terus Gereka Terus Gereka 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 Orang Satupun Tapi Itu Kerasa Berat Sampai Itu Motor Dred 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 Motor Gue Bukan Motor Lama Juga Motor Baru Itu Sampai Ngeden Tugas Berat Tiga Kali Kok Gue Balik Kesitu Akhirnya Gue Diem Gue Baca Ayat Kursi Bismillah Gue Gaspo Alhamdulillah Gue Bisa Keluar Dari Area Situ Itu Itu Bukan Ada Orang Gue Mau Nanya Masih Apa Disitu Karena Pemakaman Itu Jadi Di Pojok Perkampungan Paling Pojok Disitu Sampai Ke Satu Tempat Yang Agak Ramai Disitu Gue Berhenti Terang Di Tinggal Jalan Gue Chat Teman Jadi Kalau Kita Dulu Punya Semacam Perkumpulan Kayak Basecamp Tempat Anak Anak Nongkrong Lagipada Dimana Gue Chat Di Grup Akhirnya Gue Menuju Ke Basecamp Gue Gak Pikiran Makanan Yang Masih Bawa Makan Masih Dan Aplikasi Dalam Posisi Belum Terselesaikan Oke Karena Gini Loh Lo Udah Sengah Satu Mikir Ada Kayak Gitu Apa Lo Masih Pikiran Sama Itu Akhirnya Gue Menuju Ke Basecamp Basecamp Teman-teman Itu Gue Ceritalah Disitu Terus Kata Teman-teman Orang Iseng Kali Gitu Kan Tapi Kok Iseng Niat Dan Nominal Pembayarannya Cukup Besar Nominal Dengan Lima Box Makanan Yang Ada Disitu Cuma Kan Gue Bilang Gini Kalau Memang Iseng Niat Pak Non Tunai Disitu Kan Biasa Mungkin Dulu Memang Banyak Order Fiktif Tapi Rata Tunai Karena Itu Fiktif Ini Non Tunai Dan Ketika Gue Cet Pertama Itu Masih Ada Interaksi Walaupun Cuma Ye Ye Terus Kata Teman Gue Yang Lain Orangnya Tidur Kali Gitu Kan Itu Masuk Akal Disitu Kan Coba Tunggu Sampai Besok Pagi Akhirnya Malam Itu Gue Pulang Rumah Gue Di Basecamp Sama Teman Nongkrong Sampai Pagi Gitu Kan Nah Gue Pikir Besok Gue Hubungi Ke pusat Bantuan Di Akun Driver Gitu Kan Ini Mesti Gimana Makanan Yang Sudah Terpesan Kayak Gini Karena Sudah Dipesan Kan Akhirnya Paginya Itu Gue Hubungi Ke pusat Bantuan Dari Operator Di Sana Customer Service Ya Sudah Mas Ini Makan Nanya Tolong Berikan Kepantri Asuhan Nanti Ada Dokumentarinya Itu Bisa Diserahkan Biar Ongkos Kirim Itu Masuk Ke Akun Gue Gitu Kan Oke Akhirnya Gue Pergilah Ke Salah Satu Panti Gitu Gue Serahkan Makanan Gue Selfie Dan Gue Lapor Gitu Ini Saya Sudah Serahkan Makanannya Ke Panti Asuhan Itu Dan Gue Lapor Ke pusat Bantuan Sampai Akhirnya Itu Terselesaikan Aplikasi Dan Pembayaran Itu Masuk Ke Gue Gitu Nah Dari Situ Terakhir Sebelum Gue Nyeshaikan Gue Coba Ngecat Lagi Itu Apa Pemesan Itu Itu Masih Cek Satu Udah Aktif Masa Iya Kalau Sepagi Itu Sejang Itu Belum Bangun Gitu Loh Istilahnya Kalau Emang Di Ketiduran Misalnya Kok Belum Bangun Akhirnya Gue Selesaikan Dan Udah Gue Aktifitas Seperti Biasa Dan Itu Kan Gue Kerja Pagi Pulang Sore Nah Nah Waktu Itu Setelah Pulang Sore Gitu Cuma Anehnya Gini Besokannya Itu Malam Jumat Besokannya Setelah Ngalmi Kejadian Gitu Itu Odoran Masuk Akun Luar Biasa Banyak Jadi Dalam Satu Hari Gue Bisa Tembus Angka Sekitar 300.000 Itu Keluar Sore Jam 4 Jam 4 Keluar Sampai Jam 10 Malam Tembus Angka 300.000 Itu Nggak Keluar Pagi Jadi Jadi Kayak Nggak Dikasih Jeddah Selesai Berapa Menit Masuk Gue Berpikir Aneh Waktu Disitu Kan Bisa Mungkin Oh Lagi Banyak Orderan Seperti Itu Cuman Beda Seperti Hari Biasa Bener Bener Kayak Nggak Dikasih Istirahat Masuk Selesai Masuk Selesai Sampai Jam Karena Kemarin Gue Nyalami Kejadian Kayak Gitu Gue Ngalom Lagi Malam Itu Jadi Sampai Jam 10 Tuh Gue Selesai Kan Gue Pulang Ke rumah Akhirnya Kan Gue Pulang Ke rumah Selesai Masukin Motor Gue Cuci Kaki Cuci Tangan Ketama Tidur Jadi Waktu Itu Istri Kan Kerja Di Perawat Jadi Dia Masuk Sif Malam Jam 7 Malam Sampai Jam 7 Pagi Jadi Otomatis Malam Itu Gue Sendiri Di Rumah Jidikan Jam 10 Itu Selesai Gue Tidur Masuk Ke Kamar Pintu Gue Tutup Jadi Emang Kalau Biasa Gue Tidur Suka Lampu Ngelap Karena Pencahayaan Cuma Dari Ruang Tama Ruang Tengah Jadi Kamar Tugel Total Jam 10 Sambil Mainan HP Sebelum Ngantuk Jam 11 Sudah Agak Ngantuk Mata Sudah Agak Tiba Dari Belakang Gue Jadi Gini Nah Ini Kasur Gue Tidur Menghadap Ke Sebelah Kiri Dan Sebelah Ini Gue Ngadap Tembok Dan Pintu Gue Ada Di Sebelah Kanan Gue Ketika Gue Antara Mau Tidur Dan Terjaga Itu Pintu Kamar Kebuka Krek Kek Daun Pintu Kek Gitu Gitu Masih Merem Tapi Tahu Ini Gak Mungkin Seri Gue Jalan Jam 7 Pagi Eh Jam 7 Malam Tadi Kan Gue Diam Minto Jadi Ketika Dibuka Kan Cahaya Dari Luar Otomatis Masuk Ke Kamar Yang Gelap Kan Itu Gak Ada Orang Jadi Gue Bisa Lihat Di Pantulan Tembok Putih Ini Itu Gak Ada Orang Di Pintu Ini Gak Bayangannya Gak 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 Ngumpulin Keberanian 5 Menit Ngumpulin Keberanian Gue Diri Tutup Gitu Kan Gue Tidur Lagi Mada Kiri Karena Gue Biasa Tidur Mada Ke Kiri Tembok Kemudian Buka Lagi Ini Apalagi Lu Mas Belum Tidur Ngantuk Tapi Gue Belum Tidur Kelihatan Lagi Cuma Kali Ini Waktu Di Tembok Ini Silhouette Bayangan Tepat Di Depan Pintu Dengan Rambut Lurus Itu Bayangan Wanita Disitu Bayangan Wanita Jadi Kan Gue Waktu Ini Mata Mereng Tapi Gue Ngintip Ngintip Ke Tembok Tantulan Itu Ada Bayangan Wanita Disitu Diri Diri Depan Dengan Rambut Lurus Begini Akhirnya Gue Ngumpulin Keberanian Lagi Gue Baca Yang Baca Gue Diri Dan Gue Tutup Itu Udah Nggak Ada Gue Tutup Klik Kali Apa Gue Tutup Yang Kedua Ini Setengah Gue Banting Pintu Dan Gue Kunci Dari Dalam Setelah Sebelum Main Kemudian Gue Masih tidur Amannya Nggak ada Apa-apa Udah Kunci Waktu Waktu Dilamat Gini Kenapa Kayak Gini Ada Apa Sementara Waktu Itu Gue Nggak Ambil Pusing Gue Bangun Lagi Tutup Lagi Gue Udah Nggak Mau Tahu Terakhir Terakhir Keempat Bodo Amat Gue Nggak Ambil Pusing Setelah Itu Gue Tidur Tetap Dalam Posisi Menghadap Yang Sama Jadi Kalau Gue Tidur Biasa Pake Sarung Gue Selimut Nih Nah Ketika Mau Tidur Terasa Ujung Sarung Ada Yang Ngarik Kebawah Tarikannya Nggak Kenceng Tapi Kerasa Jadi Ngelewatin Kaki Wah Ini Apa Lagi Itu Sekitar Tengah Malam Jadi Jam Seber Mulai Tidur Itu Sampai Sekitar Jam 12 Ke Atas Itu Gelap Itu Lampu Gelap Sampai Akhirnya Sarung Gue Tarik Lagi Udah Gue Baca Doa Tidur Tidur Sambil Ini Gue Turpin Apa Namanya Muka Sarung Ngan Gue Turpin Muka Dengan Posisi Menghadap Sebelah Kiri Lama Kemudian Jempol Kaki Ada Itu Kukuk Bukan Jari Kerasa Sampai Setengah Kesel Gue Kibasin Kaki Sudah Bodo Amat Dan Itu Setelah Itu Nggak Lama Kemudian Di Belakang Gue Nih Kayak Ada Yang Suara Hembusan Nafas Jadi Kayak Lu Miring Belakang Lu Ada Orang Yang Hembus Persis Ditengkuk Pisan Itu Langsung Berdiri Gue Langsung Lempar Sarung Gue Keluar Keluar Gue Pindah Kamar 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 Tamu Jadi Di Rumah Ada Dua Kamar Tamar Tamu Di Belakang Gue Pindah Ke Belakang Malam Jumat Kemarinya Malam Jumat 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 Dengan Posisi Pintu Diketuk Diketuk Tapi Suara Kecil Lirik Kecil Lirik Ketuknya Juga Kayak Tuk Tuk Dijeda Gue Pindah Sana Begini Gue Pindah Disini Begini Ini Kenapa Lagi Sampai Akhirnya Gue Udah Gue Keluar Rumah Malam Gue Keluar Rumah Gue Telepon Salah Satu Temen Wan Gue Mengindip Rumah Malam Ini Terus Tengah Satu Malam Lebih Satu Malam Malam Jumat Malam Jumat Sepertinya Waktunya Sama Kayak Bang Ngambil Order Timing Satu Kebetulan Atau Tidak Kita Tidak Tau Telepon Wan Guk Tengah lu ada apa dia bilang ada apa kok tumben entar ya cerita di rumah lu, akhirnya gue keluar pintu gue kunci semua, gue pergilah ke rumah temen, dan disitu pun udah gak bisa tidur sampai pagi cerita disitu, sampaikan waktu itu teman gue Wawan ini ngasih saran gini, coba besok lu temuin Pak Haji ini gitu ya, ada satu nama disebutkan sama dia, mungkin dia bisa bantu lihat lu ada apa sih yang terjadi sama diri lu gitu kan, akhirnya sama Wawan ini besok bisa nantar gue gak, gue gak bisa dia kerja, akhirnya ya gue pergi sendiri lah ke Pak Haji itu kan sama sosok Pak Haji ini gue ditanya waktu itu, waktu gue kesana habis dari mana gitu kan gue mikir-mikir, habis dari mana saya gak dari mana-mana Pak Haji, rutinitas biasa pagi kerja, pulang sore keliling on beat ya, sampai malam ya seperti itu dia nanya sampai tiga kali, habis dari mana gue jawabnya, bertanyaan itu dengan jawaban yang sama tiga kali, tapi dia masih geleng bukan itu sampai akhirnya gue cerita oh kemarin saya begini Pak Haji gue ceritakanlah kejadian seperti itu karena menurut penglihatan Pak Haji ini mata batinnya beliau ada satu sosok wanita menyerupai kuncilanak yang ikut sama gue sosok wanita itu itu yang memberikan apa sih suara-suara lalu ketukan pintu itu itu sosok itu gitu sama gue nanya ke Pak Haji gini Pak Haji memang salah saya apa ya sampai sosok kayak gitu ikut gitu kan cuma Pak Haji ini bilang gini sosok seperti itu tuh walaupun kita salah gak salah memang iseng dia memang karakter karakter makhluk seperti itu iseng gitu kan makhluk seperti itu iseng nah terus gue bilang ke Pak Haji saya mesti apa disitu kan Pak Haji bilang insya Allah nanti saya bantu gitu kan akhirnya sama Pak Haji ini gue dikasih satu botol air dengan satu apa bungkus garam gue dikasih dan tujuh lembar daun bidara disitu sama Pak Haji ini ini kamu buat mandi besok mbak ada maghrib gitu kan nah setelah itu kan ya akhirnya rutin ses biasa kerja pulang sore nah soalnya itu gue gak langsung on-beat killing jadi gue nunggu maghrib melakukan ritual yang dari Pak Haji ini kan sampai akhirnya menjelang maghrib itu setelah maghrib selesai itu kan ritual mandi itu sebelum maghrib ya jadi gue sekitar setengah enam itu gue menyediakan satu bat air disitu nah satu botol air dari Pak Haji ini gue tuang ke satu bat daun bidaranya tujuh lembar itu gue masukkan dan garam itu gue masukkan disana gue mandi setelah itu saat mandi itu rasa takut merinding itu luar biasa kayak gini misalnya kayak lu berada di satu tempat yang banyak makhluk halus penggudinya lu sendiri di situ manusia itu rasa apa ya rasa merinding rasa takut itu paranoidnya itu luar biasa disitu sampai mau apa nyendok air bunyi pun lu kayak ragu gue masih ragu nih aduh mandi gak ya mandi gak ya gitu kan karena rasa-rasa antara penolakan gak usah gak usah tapi satu sisi mandi lakuin-lakuin gitu jadi ada dua suara di kiri kanan buat kuping ini satu bilang gak usah satu bilang lakuin disitu itu persentangan batin disitu akhirnya mau gak mau tetap gue mandi dan ketika gue guyur itu rasa tiba-tiba kepala tuh muter kayak vertigo tapi bukan vertigo kayak tapi sebelum mandi itu gue gak pusing gue gak apa-apa tapi ketika pas gue mandi itu langsung tiba-tiba muter sampai akhirnya gue pegangan ke dinding kamar mandi itu biar gue gak jatuh dan mandinya pun harus pake sarun disitu ya gak pake ini gak pul setelah mandi air kedua dari atas diguyurkan itu itu panas disebelah ini tengkuk kanan itu rasa-rasa kayak panas gitu rasa kayak panas selesai dan waktu di keluar waktu dimandikan itu dari bawah air itu itu ada rambut jadi kan mandi ini air kan ke bawah nih itu ada rambut dan itu bukan rambut gue pendek rambut gue itu rambut panjang panjang rambut sejumput kecil sejumput begini tapi panjang disitu entah rambut dari siapa gue pikir ini gak mungkin rambut istri gue cuma sebahu di waktu itu ini panjang di bawah kena air jadi apa sih lewat ke para pembuangan seperti itu ini rambut apa gue pikirkan gue gue siram lagi itu tiba-tiba langsung semua sekujur padan kadang panas padahal mandi pakai air dingin tapi badan gue panas disitu kayak antara nolak gak nolak disitu kan ini apa sampai akhirnya perjuangan tuh menyelesaikan mandi itu sebuah perjuangan yang luar biasa disitu gak gampang gitu ya rasa takut rasa paranoid dan rasa apa kayak dari dalam hati itu bilang gak usah ngapain ngapain tapi satu bisikan bilang ngelakuin selesai itu gue lakuin telah selesai gue bersihkan badan Pak Haji ini kan ngasih satu amalan yang dibaca setelah mandi dan sholat maghrib itu kan setelah mandi setelah maghrib dalam posisi masih ber ini masih duduk nih di sajadah gue bacalah amalan itu disitu kan itu sampai 500 kali hitungan dan Pak Haji bilang gini nanti ketika kamu baca apapun yang kamu lihat kamu abaikan gitu ya jadi gue baca sambil mata gue merem gini kan mata gue merem gini gue baca satu persatu amalan gitu sampai hitungan ke 100 atau 200 itu dalam merem gue ini dalam mata terpegang gue ngeliat satu siluet sosok wanita berbaju putih dalam mata gue terpegang siluet ya siluet bayangan seperti itu ya itu muncul di benak seperti ini lewat gitu dalam posisi rambut masih menuntuk gini palak menuntuk dengan rambut menjuntai jadi nutupin muka semakin gue baca dia semakin mendekat siluet bayangannya itu sampai seakan-akan berada di depan wajah seakan-akan karena gue posisi terpejam tapi namanya kita bisa ngerasain oh ini ada yang mendekat kita punya kepekaan makin lama kok kayak mendekat dan ini di bayangan gue ya ketika gue menjabkan mata ketika makin mendekat dia tiba-tiba mendongak mendongak gini dengan rambut terurai apa rambut yang terurai gini akhirnya kan persibak dengan wajah merah darah dan mata yang mau keluar disini pipi ini merah itu darah-darah seger darah seger pipi ini jadi kan sosok wanita itu ketika gue baca wirid itu dia dalam posisi menunduk dengan rambut ke arah bawah semakin gue baca wirid itu dia semakin mendekat dan tiba-tiba ketika dalam jarak sekian ini persis di depan wajah ya dia tiba-tiba mendongak itu terbayang dalam benak gue ketika gue baca itu cuma pesan Pak Haji itu kan apapun yang kamu lihat apapun yang kamu rasakan jangan hentikan wirid itu lakukan sampai 500 kali hitungan setelah apa siluat itu nampak depan gue sempat terhenti wirid gue karena kita kan cuman gue gak mau buka mata nih takut kok gue muka bener-bener sosok hada gitu kan gue merem gue gak buka mata gue tetap lanjutin dengan posisi mata gue terpejar semakin gue baca hitungan ke 300 di belakang itu desahan siapa suara seperti orang yang itu ada lagi persis disini ditangkuk sini dan ini seperti ada satu lidah yang menjilat tapi lengket disini jadi lu bisa ngerasain kan kalau ada lidah yang nempel terus agak lengket lu bisa dan itu panas ketika itu mungkin perasaan gue ya ketika gue baca ketika itu gue rasain serentak gue langsung laku gue begini nutupin gini posisi gitu tapi gak ada orang di belakang kosong disitu kan itu waktu gue baca itu itu terasa terasanya apa bener-bener kayak lidah panas disitu jadi apa sih dari mulai sini terus jalan kesini sampai kesini itu kayak lidah lengket dan panas itu itu yang gue ngium bau yang kurang sedap saat itu bau busuk tapi entah dari mana padahal di kamar gue kan gak ada bangkai tikus gak ada apa disitu kan itu berlangsung sekitar 5 menitan lebih disitu gue udah pengen berhenti gue pengen keluar kamar tapi ingat kalau zikiran ini gagal kamu harus ngurang dari awal akhirnya gue memberanikan diri tetap gue selesaikan zikir itu dengan kondisi batin yang berkecamuk takut iya bingung iya pusing iya udahlah akhirnya itu tetap dilanjutkan 300 hitungan terus 350 hitungan menginjak ke hitungan 400 itu ada suara menjerit dari belakang suara wanita seperti tersayat melengking gitu kan dari ini dari kuping telinga gue sebelah kanan gitu kan itu suara perempuan pas sebelah kuping pesis disini jadi setelah kerasa kayak lidah yang menjalan disini itu telinga itu telinga telinga gue sebelah kanan ini itu kayak perempuan menjerit nantinya tinggi malam tinggi gitu wuuu gitu kan aduh dia langsung dari tangan gue udah gak fokus ini 400 berapa gue udah bingung disitu hitungan gue udah lupa saat itu cuma pesen Pak Raky kalau gagal kamu harus ulang dari awal itu yang bikin gue kuat dan mencoba untuk gue masih selesai berita ini gue masih selesaikan disitu gue gak langsung terusin ya gue berhenti ini halusinasi kenyataan gitu kan otak-otak gue pembenaran gue masih mencari pembenaran karena gini menset gue selalu dilatih untuk berpikir logis tidak sedikit-sedikit dikaitkan ke mistik begitu kan apa mungkin tetangga kriah kalian anaknya atau gimana tapi kok persis depan di depan telinga sebelah kanan itu melengking tinggi sekali itu melengkingnya gitu kan gue tetap saat itu selesai ini gue masih 400 dan gue belum lanjutin nih tangan gue udah udah gak fokus ini 400 berapa gue udah blank saat itu HPnya gue coba ingat-ingat ini ini masih lebih kurang 100 hitungan lagi gue pelan-pelan gue baca sampai gue salah baca gerakan itu kan harusnya begini karena apa otak gue udah gak bisa berpikir sehat itu pengen cepat selesai gue pengen cepat keluar disitu kan gue baca pelan-pelan di belakang ini itu kayak penuh orangnya padahal gue di kamar itu sendiri kosong jadi antara bau yang menyengat seperti suara riuh riuh itu kayak orang banyak tapi gak ada orang riuh gitu kan yang ngobrol gitu riuh seperti itu ini kan gue duduk bersila di paha gue tuh seperti ada yang lewat gue pake sarung disini gue pake sarung gue pake kopi seperti ada yang lewat gini pelan sekali dan gue pikir ini apa ini apa terdengar bunyi mendesis gue pikir ini halusinasi ini halusinasi ini gak kenyataan gue coba gue pikir ini bukan real ini halusinasi terus lanjutin lanjutin gitu kan apakah ini sosok yang menghadang gue ketika keluar ular yang warna kuning gitu kan sempet terpikir saat itu cuma suara desisan ular tuh kedengeran karena jarak kan di paha dan ini deket dan yang lewat itu kerasanya kayak ular anget disini anget doang kayak lunak benda lunak tapi anget lewat yang lama itu 5 menit kok gak selesai selesai gue pikir kenapa gak sep gitu lewat itu gue mau bangun tapi ini belum selesai masih kurang 100 hitungan itu ngacaukan konsentrasi gue mungkin ya mungkin ya biar gue gak menyelesaikan hitungan wirid ini itu gelinya luar biasa dan itu lu gak boleh ini lu harus tahan itu gue gue coba pikir ya apa kalau memang bener makhluk melata itu masuknya dari mana itu kamarnya terkunci di luangan itu gak ada orang cuma gue sendiri gitu kan 5 menit sampai akhirnya itu berat 500 itu kan beratnya dengan macam-macam godaan seperti itu feeling gue ini mungkin mungkin ya ini biar gue gak menyelesaikan ini ya mungkin mungkin gue gak bisa membenarkan itu itu gak ini mungkin asumsi gue seperti itu pengen gue nanti selesai gue tanyakan lagi ke Pak Haji gitu kan gitu lama 430 kurang 70 tuh gue ngikut mau melanjutkan lagi itu masih masih agak apa sih rasanya apa sih ya lu kayak benda lunak anget di ini ya nempel rasanya tapi gue gak berani buka mata gue takut ketika gue mata apa yang gue pikirkan itu menjadi seperti apa yang gue pikirkan gitu kan gue gue hilangin lah gue hilangin seperti itu mungkin mungkin perasaan gue mungkin perasaan gue tapi kerasa banget di di pahal keras nyata dan bunyi mendesis itu seperti mendesis ular dan memang yang terbayang di pikiran gue setelah wanita itu sosok ular kuning lebih kurang 2 meter lebih kurang tapi ini halusinasi ini gak mungkin real ini gue ada di dunia nyata mereka 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 gitu kan tapi lu kenapa bisa ngerasa kerasa banget ya seperti benda fisik yang ada di bersentuhan dengan kita itu kepalanya itu meliuk-liuk begitu dan dia naik ke ini kan sarung ya gue bawa pakai baju kokok dia naik kelipatan baju kok sebelah kiri pinggang masuk masuk gue ngerasa gue ngerasa entah itu real entah gue enggak tahu ya tapi yang gue ngerasa itu gue ngerasa ini kok apa gitu kok naik naik kesini dan apa sih ularku kan kalau lidahnya menjurur dua bercabang gitu gelitik gelitik geli loh jadi ini sarung kan ada gumpalan sarung nih ini ada batu koko dia masuk selilip katan masuk ke sebelah kiri gitu langsung kena kulit yang gue rasakan langsung bersentuhan dengan kulit lengket lunak 2L gitu lengket dan lunak gitu dan apa sih lidahnya itu kerasa kayak basah disini basah basah lengket begitu sama seperti lidah yang nempel tapi lidah manusia yang di tengkuk kuat kayak lidah manusia ini bener-bener kecil banget kayak lidih tapi lo dikritik tinggal sama kayak gitu itu yang gue rasakan gue mencoba melakukan perbenaran ini hal ini hal jangan jangan mikir gitu kan gue takut kalau gue mikirkan bener-bener akan jadi kenyataan seperti itu ini hal 430 tuh kurang 70 gue belum selesai gue masih tetapi ini masih tertahan dengan posisi tangan gue udah lah beneran pengen banget buka mata lihat apa sih tapi gue enggak berani buat itu saat itu ya gue gak keberan buat itu lama sekitar 5 menit sampai 10 menit gue ngerasakan kayak gitu itu otak udah dalam hati gue nih dalam saat itu ya takut gemetar gelisah satu pikiran gue yang logis gue pengen tingsan saat itu biar gue selesai gitu kan saat itu ya biar gue entah bangun udah enggak ada apa-apa gitu pengen gue seperti itu kok gue gak pingsan tingsan takut banget banget ya takutnya gue bukan sosok yang pemberani enggak menakut juga enggak terlalu penakut tapi saat itu ketika lu sendiri dihadapkan dengan kondisi kayak gitu siap enggak takut ini meletak seperti masuk kesini terus naik sampai ke arah ketiak sini ke arah ketiak ini perasaan gue entah asing gue enggak tahu ya karena mata gue terpejam kan ini yang gue kesakannya kepalanya dia dan saat itu kepala dengan kuping ini kan deket nih sisanya tuh tambah jelas gitu dengan lidah yang keluar masuk keluar masuk nih kerasa disini lengket basah geli gitu kan gue sempet baca enzikopledi ya kalau memang ada ular kayak itu lu jangan bergerak lu diem gitu tapi gelinya lu biasa lu bayangin ketika kulit lu bersentuhan langsung dengan itu kan lengket ya lu enak banget disitu kayak gak ada tulang dan melata menjalar di sekujur badan lu jalan itu yang gue rasakan satu hal yang gak bikin gue buka mata gue takut ketika gue muata apa yang gue bayangkan bener jadi itu logika gue gue coba bertahan 70 lagi dong ayo dong tapi nih kepala ini kok makin dekat makin dekat kesini dan dia ngelihar gini mengingkat itu muntutnya masih di paha leher leher gitu kan muntut masih di paha tapi gue ngerasain kepala yang gue rasain ya kepala masuk mengingkat itu yang gue rasain itu tapi entah kejadian sebenarnya karena gue gak buka mata itu yang gue rasain seperti itu sampai akhirnya setelah selesai gue coba melanjutin lama-lama kok kayak makin kenceng disini khusus di bagian area leher gini gue agak sesek saat itu saat itu nafas bisa cuma agak agak seder ini apa gitu sepintas tangan sebelah kiri gue menepuk ke ini tapi gak ada apa-apa tapi gue ngerasa liritan erat itu kerasa sesek tapi ketika gue nepuk begini refleks itu gak ada apa-apa entah itu mungkin yang dinamakan dengan ular gaib apa-apa entahlah gue gak tahu situ saat itu yang gue rasakan seperti itu orang mau bilang ahlu-ahlu terserah mereka karena saat gue merasakan gue yang ngejalani ritual itu gue yang merasakan dan gue yang langsung saat itu makin lama kok makin kenceng ini seseknya itu seperti sesek kayak dihimpit begini nafas agak berat disitu sesek ini gak agak berat makin lama makin akhirnya gue coba lanjutin lagi tuh satu zikiran itu pun satu hentahan nafas karena selesai disini kulit kulit leher itu gak ada sesek disini lo kayak dibikin kayak jadi paranoid kayak antara kalau cerita lo pasti dianggap gila kalau cerita karena mereka ngalami itu itu beratnya luar biasa menyelesaikan hitungan 500 hitungan luar biasa berat disitu makin lama gue lanjutin satu butir dua butir gue tas gitu gue pikir ini makin kenceng selesan dan ini lu lidah lidah itu masuk ke telinga lidah yang kecil yang saat itu saat itu gue ngerasa seperti itu gue tetap coba ini harus selesai akhirnya perlahan demi perlahan saya bismillah mendekati hitungan akhir itu agak berkurang mendekati hitungan 500 hitungan itu gue ngerasanya agak berkurang 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 sampai harinya menjang 500 itu terakhir sebelum 500 itu ada suara teriakan dari belakang wanita panas 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 di belakang ini panas sambil berteriak panas gitu teriak gitu di belakang itu langsung gue langsung coba merinding merinding hebat gue hampir blank saat itu hitungan hampir tinggal sisa berapa puluh lagi hitungan ini belum selesai ini terus lanjutin lanjutin semakin di apa semakin mendekati akhir itu kayak makin banyak yang mengerubung mengerubung ke depan belakang walaupun mata gue terpejam tapi gue bisa ngerasain di tinggal itu banyak gitu tapi enggak kelihatan disitu berbagai macam sosok namanya Ryu terus apa sih enggak enggak fokus lah intinya saat itu ini kurang kurang sedikit lagi hitungan 500 selesaikan 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 dalam arti gue ngomong kayak gitu tapi kondisi saat itu enggak memungkinkan gue untuk langsung mengesahkan saat itu karena apa pikiran gue bercabang saat itu kalau memang halusinasi cepatlah berakhir kalau memang ini real ya cepatlah selesai dalam artian udahlah gue capek gitu kan diinggapi benda-benda seperti ini semakin lama semakin hitungan sampai akhirnya menjelang 500 itu satu teriakan melengking dari belakang yang selesai itu udah semilang setelah 500 tas terakhir gue putar itu satu melengkingan penceng melirih oh gitu selesai udah tiba-tiba ini berkurang lulitannya dan rasa yang di apa di wah itu udah penahan hilang terus tiba-tiba suasana kamar yang tadinya panasnya padahal di kamar itu ada asia ya tapi panasnya luar biasa saat itu panas luar biasa dan makin lama makin lama kembali sejuk kembali sejuk kembali sejuk dan akhirnya gue buka mata selesai itu jam 7 kurang 5 sebelum isap kalau normal ya logika wiritan itu itu kan salah satu wiritan yang diambil dari asmal khusnah 500 hitungan itu gak lama secara logika tapi hampir 1 jam ketika gue melalui tanda karena tiap hitungan menjelang 100 tiba-tiba ada gangguan 200 makin kenceng makin kenceng dan akhirnya setelah selesai malam itu juga gue kembali ke pak haji ini gitu kan kita gue kembali pak haji senyum untuk pak haji nah gitu dong udah lepas gue ceritain lah mulai dari mandi mulai dari wiritan dan pak haji ngangguk alhamdulillah sekarang kamu udah lepas gitu kan gangguan gangguan ini insya Allah udah gak ada lagi kamu gue nanya dong sama pak haji ini kenapa saya kok begini apakah saya buat salah gue ingat gue gak pernah buat salah ya sama manusia dia enggak bagai makhluk begitu kan ya kembali lagi memang makhluk kayak gitu memang karakternya seperti itu ya satu usil mereka mengganggu manusia dalam hati seperti itu kan apanya efek dari orderan yang kemarin apa efek dari malam kemarin pagi sih gak jelaskan detail disitu cuma bilang lain kali kalau mau apa-apa baca doa salah gue mungkin mungkin gue mau keluar gue gak baca doa mungkin saat itu sehingga ada kejadian seperti itu nah cuma setelah itu selesai semua gue kembali mikir lagi ke masalah orderan gitu ya ini apakah satu kebetulan atau tidak ya kalau memang kebetulan ya kok bisa ngepas sekali dan kalau tidak pun kan ada orang iseng ya fake order atau fiktif order kok ya niat banget seperti itu dan itulah pengalaman 2018 yang pernah gue alamin khususnya di bulan Maret pertengahan seperti itu alhamdulillah itu semua gak ada apa-apa hidupan kembali seperti semula sebenarnya seperti itu gue mau nanya yang orderan kan abang ini order malam dari setengah satu itu berarti gak selesai sampai pagi masih belum diselesaikan sampai pagi sampai pagi dan makanan pun masih ada di gantungan motornya dan berarti emang gak narik dari malam sampai pagi setelah ngalami kayak gitu apakah lu masih terpikir buat narik karena dan di sini juga gak bisa karena belum selesai belum selesai harus selesaikan dulu makanya gue nunggu pagi biar gue lapor ke pusat bantuan tentang ordernya gimana dan gue butuh biaya berarti malamnya anyep besoknya banyak memang dalam satu hari itu bisa sampai 20 orderan jadi selesai 15 menit orderan ngantar makan dapat lagi gak lama dapat lagi kayak mungkin gak dijudah dan itu cuma satu hari abang kan punya grup pernah gak ada yang ngalamin orderan seperti itu ke makam yang sama kalau mereka dia sih pernah punya pengalaman mistik tapi gak nganter makanannya jadi mereka nganter orang perempuan jam setengah 2 dari pusat kota ke rumah perempuan itu masuk ke dalam bank nanti saya ambil uangnya itu sampai setengah jam gak keluar diketok yang keluar orang tuanya nanya ini mbak Dewi kemana siapa mbak siapa gitu nangis orang tua Dewi udah meninggal seminggu yang malu itu yang pernah teman alam seperti itu berarti yang kesehatan istri yang ke rumah ini dan kalau yang sama kayak abang ke pemakaman ini belum ada baru gue doang waktu itu 2018 waktu abang jikir itu di rumah benar-benar sendirian malam sendiri dan gue yakin gak ada orang di situ sepertinya nih abang diikutin dari pas order cuma kan gue nanya salah gue dimana gue gak usil sama makhluk begitu tapi kenapa mereka usil mungkin suka kalau manusia suka walau yang saya tahu kadang-kadang emang bangsa-bangsa itu gampang suka sama manusia terutama yang auranya tapi kan tidak dalam bentuk menakutkan seperti itu itu lebih karena teror kalau suka yang ikutin bantuin mungkin gak apa-apa positif teror kayak gitu tiba-tiba muka menengada teror oke itu tadi cerita dari bang Putra gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar teror abis dapat orderan orderan gak tahu manusia bukan diikutin sampai rumah ya bang ya segitu dulu video kali ini terima kasih bang udah mau sharing pengalaman pengalaman horor ngasih asupan horor kepada sobat tengah malam disini dan bagi kalian sebelum closing gue mau infoin juga ke kalian bagi kalian yang mau cerita juga kayak bang Putra di channel kisah tengah malam caranya gampang banget langsung aja DM Instagram kita di at kisah tengah malam ofisial atau whatsapp aja nomor yang ada di layar nanti yaudah segitu dulu gue Putra pamit undur diri bang Putra juga pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh